Baik, jumpa lagi sobat. Kali ini kita akan sedikit share tentang kontaktek atau selangan balasan. Dalam pertandingan pertarungan ketika lawan menyerang, baik pukulan maupun tendangan, kita bisa menghindar dengan satu step, satu langkah ke belakang. Langkah berikutnya untuk serangan balasan, kita mulai dari tendangan. Ketika lawan menyerang, satu step ke belakang. Jendari, satu step ke belakang. Kontak, tendangan jir. Kita ulang lagi. Serang, balas. Serang, balas. Serang, balas. Bisa, high kick, boleh. Mundur. Mundur. High kick, boleh. Bisa menggunakan tendangan belakang. Serang, mundur. Belakang. Serang, mundur. Tentang belakang. Untuk tendangan belakang, bisa juga memakai lompatan. Untuk satu step ke belakang, lompatan. Serang. Bisa langsung. Serang, satu step ke belakang, tendang. Untuk tendangan. Tendangan putar juga bisa. Mundur. Lompatan, bisa. Satu step ke belakang, putar, bisa. Boleh. Bebas. Semua jenis tendangan, bisa untuk counter attack. Kuncinya cuma di satu langkah ke belakang. Satu langkah, balas. Satu langkah, balas. Jadi untuk setiap serangan counter, serangan balasan, kuncinya cuma mundur satu langkah. Mundur satu langkah. Kemudian, kita bisa gunakan juga teknik kukulan. Kita pakai spinning bag. Bedanya, ketika memakai spinning bag, bukan ditarik ke belakang, bukan tarik lurus ke belakang, tapi memutar. Mutar. Serang. Serang. Mundur. Ditarik. Untuk spinning bag. Dan, main. Serang. Serang. Bisa juga menggunakan elbow. Macam-macam elbow boleh. Elbow bawah ke atas, boleh. Penyamping. Boleh. Jadi, tekniknya sama. Serang. Mundur. Elbow. Serang. Serang. Mundur. Backface. Serang. Mundur. Elbow boleh. Atau elbow ke samping boleh. Jadi, cukup mudah, teman-teman, untuk melakukan teknik serangan balasan, serangan kontak cukup mudah. Sehingga, step mundur ke belakang lurus, atau mundur ke belakang putar. Baik, mungkin sementara itu yang bisa saya bagikan. Kita sama-sama belajar, dan selamat berlatih.